Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Di dalam Islam Ilmu Kedudukannya sangat penting sekali Karena itu Rasulullah SAW Membawa Islam Menganjurkan Bahkan mewajibkan Setiap orang Islam Baik laki-laki maupun perempuan Untuk menuntut ilmu Untuk belajar Menuntut ilmu itu Perdu Bagi muslim laki-laki Maupun perempuan Imam Syafi'i Radiyallahu anhu Juga mengatakan Kurang lebih Orang yang menghendaki dunia Pasti memerlukan ilmu Menghendaki akhirat Juga perlu ilmu Menghendaki dunia akhirat Juga perlu ilmu Dan kedudukannya orang yang berilmu Sangat tinggi sekali Dalam Islam Di dalam Al-Quran Disebutkan Innamayahshallah Min'ibadihil ulama' Orang-orang yang berilmu saja Yang takwa Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Untuk menunjukkan Tingkat kedudukannya orang alim Bandingannya dengan orang yang ahli ibadah Tapi tidak berilmu Ada sekarang banyak sekali orang yang beribadah Tanpa ilmu Keutamaan orang yang berilmu Daripada orang yang beribadah tanpa ilmu Seperti keutamaanku Dibandingkan dengan orang yang paling rendah diantara kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa